Intro Hai semuanya, balik lagi bersama Serba Seru Kita bahas yang seru-seru aja, yang gak seru gak usah kita bahas Jadi, Serba Seru mau bahas pohon-pohon Dipercaya orang Indonesia menjadi tempat atau bersarangnya para hantu Horor gak tuh Ini yang pertama, pohon beringin Beringin seringkali dikatakan sebagai pohon yang bertuah dan kental dengan mistis Lantaran punya nilai klenik yang tinggi Orang-orang pun sering mengeramatkannya Seperti benda keramat kebanyakan, pohon beringin juga punya banyak pantangan dalam memperlakukannya Uduh, ribet amat kayak gak perlakukan pacar sendiri aja Dilarang kencing atau tidak ingin kena sentil, bahkan bikin cacat Hah? Cacat? Apanya yang cacat? Patah gitu maksudnya Pasti kencingin Tapi juga dihimbau untuk tidak pernah menebang pohon beringin Tuh Emang banyak sih cerita-cerita tentang pohon beringin yang ditebang Nah ini, impactnya itu Barang siapa yang menebang pohon ini, ia bakalan miskin sampai tujuh turunan Alasannya kenapa pohon ini ditebang? Biasanya dikaitkan dengan kepercayaan Barang langsung mengaitkan dengan salah satu makhluk halus Maka rumah tersebut Yang biasanya dikaitkan dengan kepercayaan Dan masyarakat yang menghubungkan Bahkan dikaitkan dengan kepercayaan Bagi rumah Nah ini yang kalau rumahnya depannya ada pohon pisang nih Tanemin aja nih Ini bambu kuning Positif plus energi negatif sama dengan netral Kan banyak pakar Ini pakar apa nih? Pakar mistis kali Kan banyak pakar yang mengatakan keberadaan bambu kuning Akan membuat penghuninya sejahtera secara ekonomi Kenapa ya? Pakar mistis apa? Feng Shui Bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal sihir-sihir Membuat gue bingung gini Ini kalau misalnya pohon ini gue yang nanem Tempatin sama makhluk-makhluk itu Gue usir ke? Sah-sah aja Apa perlu gue mintain duit kontrakannya? Oke next yang kelima Nah ini yang buat para jomblowers nih Katanya nih pohon bougainville Ada kaitannya dengan jodoh loh Kalau di rumah lo ada pohon bougainville Lo jomblo Kemungkinannya pohon itu yang bikin lo jomblo Menon katanya ketika pohon ini berdiri mesra di pelataran sebuah rumah Cailah pohon mesra-mesraan sama rumah Maka salah satu penghuni rumah tersebut bakal susah jodohnya Aneh-aneh nih mitosnya nih Beneran apa enggak sih? Oke itu dia tadi 5 mitos tentang pohon yang dipercaya orang Indonesia Yang berkaitan dengan mistis Ya mudah-mudahan sih gak bener ya Ya kalau misalnya salah satu ada yang tumbuh di depan rumah lo Dan kebetulan pas dengan info yang gue kasih Ya Atilla Hahaha Hai Hai selamat menikmati